Terima kasih telah menonton! 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 Sama saya, kemain abis ennovasi kakus. Pak Marcus. Mak pelar kakus. Eh, iya. Menunjukkan, Dokter Depi. Apa-apa udah buat? Apa masih di dalem? Eh, masih di dalem. Pak, masih di dalem. Udah jalan-jalan dari sini, jalan ke sana. Kan dia jalan kaki dari sini, ke sana. Ya nggak apa-apa dong. Oh, kalau jalan-jalan kakus baru, nggak boleh. Ma, ma, saya udah dipanggil belum? Bapak udah denger namaan Bapak belum? Belum. Yaudah, jalan aja. Helo-helo, wun. Helo, Mbak Kartin. Nah, pokok nggak? Ini Pak, pokoknya sih. Yah. Oh, lama banget sih, Mbak. Ma, maaf, lama. Lah, ini sotonya juga udah nggak panas. Nasinya udah nggak panas. Saya tuh nggak nafsu, Mbak, kalau makaran nggak panas. Ya, dokter, jangan salahin saya. Dokter, jangan salahin suster. Dokter itu di depan suster yang di depan, dok. Nah, keprevent lah. Nggak lo pusek, gue tuh nggak dagangan carain suster. Mbak, nggak boleh gitu. Itu kan tanggung jawabnya masing-masing. Nggak boleh nyalain suster saya. Mbak, ini yang dagang ini. Lah, dok. Lah, waktu tadi saya mau masuk, katanya suruh ngantri. Suruh nunggi lirah. Tadi sotonya masih umat-umat. Lah, saya masuk, udah nggak umat. Udah dingin. Ya udah, sekarang caranya, solusinya bagaimana supaya soto saya sama nasi saya ini macam kebel-kebel. Bagaimana? Ya, kalau suruh ngangetin soal nganget-nganget dimanas-manasnya, saya alihnya. Gimana ini? Nah, gampang. Coba. Nih, dokter, tinggal marah-marahin di soto. Sumpah-sumpahin, marah-marahin. Anget, ngebunuh-ngebunuh lagi. Mbak, saya ini orang berpedidikan. Menurut logika itu nggak ada buahnya sama ngomel-ngomeling, nyumpah-nyumpahin soto, sotonya jadi panas. Nggak mungkin. Dokter nggak pernah sekolah, ya? Justru saya sekolah lagi. Logikanya, dokter kalau di marah-marahin panas nggak nih? Dokter bukannya nggak jelas. Kotak kayak gitu, kayak kotak anak nejik. Udah lagi jagotnya dikit panah. Pairah, mah gagah. Mbak Katina, sayang ini dokter di sini. Mbak Katina, sebarangan aja marahin orang ini. Panas, loh. Mbak, 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 mbak. Mau ke mana? Mau ke ruang dokter? Enak aja main nyelondong masuk ke ruang dokter. Saya yang dateng dari pagi, ngantri nunggu panggilan. Loh, saya ini... Aduh, nggak usah banyak alasan. Antri dong. Nggak boleh begitu main nyelondong masuk aja. Hah? Eh? Bapak ini apa? Nanti dulu. Nggak sopan, nggak sopan. Situ yang nggak sopan. Menyelondong masuk aja, eh. Mbak Gabi. Oh, tenang, tenang, tenang. Mbak Waras, biar boy yang menyelesaikan. Ya. Pak Jayus yang terhormat, Mbak Waras ini adalah pegawai apotik sini. Ini asistennya Pak Tombo. Ini orang nggak punya sopan santun. Baru dateng udah menyelondong masuk aja. Saya yang dari pagi, ngantri belum dipanggil-panggil. Pak Jayus, Mbak Waras ini bukan pasien. Dia pengen masuk ke ruangan dokter, bukan sebagai pasien. Paham? Nah itu lagi, bukan pasien. Kenapa nunggu di sini? Nungguin tempat aja. Dasar dong, Edan. Aduh, gue dikatain Edan. Situ yang Edan. Bukan pasien, ikut ngantri. Sambah, ambah. Cep, 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 cep. Udah, udah. Jangan sentuh gue. Udah, masya mau ngelompi sini. Eh, si coklah, anggar. Superman kuliah. Dok, sotonya nggak dimakan dok, nanti ayamnya matik lho, dong. Kamu pernah makan soto, ayamnya masih hidup. Pas kamu mau makan Depan juga Pernah? Enggak sih dok Cokupnya keburu dingin aja Justru ini udah dingin Saya jadi dangka nafsu Kau gak percaya? Nih, coba makan Coba Coba, ada aja kalo gak percaya Mana ada yang nafsu makan Kau kaya dingin kayak gitu Ya kan? Nice Saya juga Apa? Lihat ya Kan tadi dokter yang suruh saya nyoba Soto ini Soto enaknya pake nasi dok Masa soto digadok gak enak? Lama-lama kamu yang saya gadoin Dokter Kan saya bukan soto Kamu oplak-oplak Bukan soto Pak, udah pak, tenang pak Jangan nangis Sakitnya parah kali Atau perlu bawa ke UGD aja Jangan Cek dulu sebab bapak parah sakitnya Pak, sadar pak, sadar Bapak kenapa sih pak nangis mulu Gimana saya kagak sedih Coba bayangin Dari mulai klinik ini Penuh sama pasien Sampai pasiennya dipada pulang semua Saya belum dipanggil-panggil Eh, sus Pasien harus mana pulang ya? Udah Terus Pak Jai sudah dipanggil lagi belum? Udah Kapan? Tiga menit yang lalu? Saya akan pergi di Nusola Mana saya dengar Ya udah Bapak masuk aja Udah ngadap asien kok Nggak mau Panggil dulu nama saya Panggil panggil Pak Jayusman Pak Jayusman Giliran Anda Bapak Udah dipanggil tuh Nggak dengar Saya kan lagi nangis Mana saya dengar Kata tetangga saya Iya Pak Saya ini Menderita penyakit Komplikasi dong Maaf ya Pak Penyakit komplikasi tuh Nggak ada Pak Yang ada komplikasi Bagaimana Pak Saya langsung catat aja Bapak keluarnya Pak Kalau Ngeliat Cahaya lampu listrik Kepala saya jadi pusing Pusing? Mata berkunang-kunang Kunang-kunang Gini Pak Mungkin aja lampu Di rumah Bapak Itu terlalu terang Pak Kagak Oh nggak seberapa dok Cuma 25 watt Tapi kalau Setiap Ngeliat Cahaya lampu itu Saya jadi ketakutan Ketakutan Wah Jantung berdebar-debar Teringat dingin Keluar semua dok Wah Ini jangan-jangan Gejala fobia ini Pak Bapak-bapak pernah punya pengalaman buruk Dengan lampu mungkin Atau listrik Punya dok Apa tuh? Sampai sekarang Sampai sekarang Rekening listrik saya Belum dibayar dok Mau diseger Dokter Bisa sembuhin saya Bisa Semua penyakit pasti ada penyembuhannya Gimana dok? Bapak sepertinya harus di Sedung Pak Gimana dok? Kejau Sampai jumpa Baah rik Melchik Kejau Para awans Sir Bang 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 Kang Bang 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 Jane Bang 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 Terima kasih.